Oke, sekarang soal nomor 5, silahkan dijawab teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana nih, ada yang punya jawaban, punya pendapat? Tahu lagi ya, tadi kalau misalkan bingung, teman-teman boleh tulis bingung juga apa-apa kok. Terima kasih. Oke, ada yang sudah menjawab nih. Kita lanjut ya. Jadi yang ditanya adalah sensitivitas dari pemeriksaan baru. Oh iya, tadi saya lupa jelasin. Jadi kalau misalkan untuk ngafalin ya gampang ya teman-teman. Itu bisa pakai, saya bilang ini mata angin. Jadi ini ada D, ada A. Nah, jadi urutannya itu ke atas adalah SP, ke bawah itu SE, ke kanan itu P, ke kiri itu ada N. Nah, cara makanya gimana? Jadi misalkan nih, mau nyari sensitivitas gitu kan, panahnya kan ke arah bawah. Nah, pertama tentukan dulu, sensitivitas ini dia dekat sama D atau A? Oh, sama A. Berarti dia akan otomatis A per A. Nah, ditambah dengan di bawahnya A, sesuai sama arahnya. Oh, ternyata di bawahnya A itu C. Berarti rumusnya ini. Kalau misalkan kita mau nyari NPV nih. Nah, NPV kan ke samping kiri. Dia dekat dengan D. Berarti D per D ditambahkan dengan apa yang ada di kirinya? D, oh ternyata C. Berarti D per D plus C rumusnya. Gitu ya. Ini bisa teman-teman simpan dalam memori untuk menentukan dengan mudah rumusnya. Gitu. Oke, jadi kita lanjut ke soal. Jadi sensitivitas dari pemeriksaan baru. Kita tahu sensitivitas itu A per A plus C. Nah, kita bikin matriksnya dulu seperti biasanya. Jadi di sini ada pemeriksaan darah baru. Kemudian nanti dibandingkan sama biopsi. Nah, berarti pemeriksaan darah baru ini tesnya. Sedangkan biopsinya ini berarti adalah gold standard. Berarti pemeriksaan darah barunya itu ke bawah. Kemudian biopsinya itu ke samping. Seperti biasa. Positif-negatif. Positif-negatif. Nah, di sini sudah dikasih tahu pemeriksaan darahnya hasilnya positif-negatif. Tapi kalau yang biopsi itu dia ada abnormal sama normal gitu kan. Mana yang positif? Yang positif itu kan yang ada penyakitnya nih. Yang didiagnosis nephritis lupus. Berarti sesuai nih. Dia abnormalnya didiagnosis nephritis lupus. Berarti yang positifnya ini adalah yang abnormal. Sedangkan yang negatif ini adalah yang normal. Udah, tinggal kita lihat di kasus adanya yang apa sih gitu. Kemudian dibilang nih. Individu dengan pemeriksaan darah positif akan menjalani biopsi ginjal. Oke. Pada pemeriksaan ini, biopsi dilakukan pada 60 subjek. Berarti yang pemeriksaan darah barunya positif semuanya ada 60 kan. Itu karena dia dilakukan biopsi. 50 subjek memiliki biopsi ginjal abnormal. Nah, 50 berarti di sini. Nah, kita udah punya ternyata A. Sedangkan kita dari ini semua, kita butuh lagi kan A per A plus C. Berarti yang kita butuhkan adalah C-nya kan. Nah, apa maksudnya C ini? Udah jelas. Berarti yang pemeriksaan darah barunya negatif. Dan juga hasil biopsinya abnormal. Makanya berarti jawabannya adalah tes darahnya negatif, biopsinya abnormal. Jawabannya adalah B. Oke, berarti ini Hairon dan Hisham nih. Benar ya. Oke, kita lanjutkan. Ini jadi adalah menurut saya yang paling kompleks dari metodologi penelitian. Nah, tapi pertama kita warming up dulu dengan skala variable. Jadi kalau skala variable itu akan dibagi dua, kemudian dibagi dua lagi. Jadi yang pertama bagi dua itu adalah categorical. Kan categorical. Berarti dia kata. Sedangkan kalau numeric, numer, nomor. Berarti dia adalah angka. Gampangan. Nah, tapi nanti dia akan masing-masing dipecah lagi jadi dua. Kalau kategori itu dipisah berdasarkan ada tidaknya peringkat. Peringkat itu maksudnya apa? Peringkat itu kayak gini. Misalkan bekerja penyakit nih. Ringan, sedang, berat. Kita tahu tingkatannya pasti ringan itu lebih rendah daripada sedang, lebih rendah juga dari berat. Nah, dia itu namanya ordinal. Karena dia kata kuncinya itu order. Dia dari kata order. Artinya tingkatan. Nah, sedangkan yang tidak ada peringkat, itu namanya nominal. Jadi kayak misalkan golongan darah nih. A, B, A, B, O. Mana yang lebih tinggi? Ya, kita nggak tahu. Karena mereka semua setara. Sedangkan kalau angka, itu dia dibedakan berdasarkan yang namanya nol alamiah. Nah, nol alamiah itu apa? Nol alamiah itu adalah nol yang artinya nggak ada. Jadi contohnya yang gampang nih. Jumlah anak. Misalkan jumlah anak nol. Ya, berarti tidak ada anak. Makanya di yang rasio, itu dia tidak akan ada yang namanya negatif. Karena nggak mungkin ditanya, jumlah anaknya berapa, Bu? Oh, anak saya minus 7. Nggak mungkin ya. Nah, gimana cara ngefalitnya? Rasio. Belakannya O, ya kan? O, nol. Berarti ini adalah nol alamiah. Nah, sedangkan kalau yang interval yang tidak punya nol alamiah, nolnya itu adalah artinya, adalah sebuah nilai yang memang nilainya nol. Misalkan suhu. Nol derajat Celcius. Bukan berarti tidak ada suhu. Ada suhunya, tapi memang nilainya nol. Dan dia itu bisa yang namanya ada negatif. Misalkan suhu minus 25 derajat Celcius. Nah, untuk UKMPPD, teman-teman untuk kategori, itu harus hafal nominal dan ordinal. Paham sampai detail. Sedangkan kalau yang angka, cukup di numerik saja. Jadi interval rasio itu nice to know saja. Nah, kemudian inilah tabel yang tadi saya bilang paling kompleks. di metodologi penelitian. Karena mungkin teman-teman sering melihat tabel ini, tapi tidak mengerti cara pakenya bagaimana. Jadi saya akan jelaskan di whiteboard, biar gampang ya. Oke, saya nge-save yang ini dulu. Sekarang kita akan bahas ya. Jadi ini namanya tabel uji hipotesis. Jadi gampangnya kita mau tahu nih hipotesis kita, itu bisa di ujinya pakai uji yang mana. Jadi dia itu signifikan atau tidak, atau efeknya itu gimana, yaitu pakai uji hipotesis ini. Nah, uji hipotesis ini nanti akan ada beberapa langkah, teman-teman. Nah, tapi saya mau ngasih model dulu, contoh penelitian, biar teman-teman nanti punya gambaran seperti apa, biar kita langsung studi kasus. Jadi, di sebuah penelitian, ada dua obat yang mau diteliti. Ada obat yang namanya kaptopril, mau diteliti, dia diawankan dengan ada obat lain, yang namanya amlodipin. Nah, kemudian kedua obat ini, mau dicari mana yang lebih bagus untuk menurunkan tekanan darah. Nah, nanti sistem penelitiannya itu adalah, kan orang ini datang nih, nah, ketika orang datang si sampel-sampelnya, nanti pertama, dia akan dicek dulu tekanan darahnya. Jadi, dalam milimeter air raksa. Nah, kemudian, nanti setelah itu, dia akan diberikan antara si kaptopril, amlodipin, atau dua-duanya. Nah, gitu. Nah, kemudian setelah itu, baru dia akan dicek kembali tekanan darahnya berapa. Nah, kemudian nanti, kalau udah ini selesai, diuji yang namanya uji normalitas, yang menghasilkan hasil p-value, atau nilai p, sama dengan 0,025, contohnya. Nah, sekarang ditanya, ini akan dites pakai uji hipotesis macam apa? Nah, barulah kita kayak, oke, kita akan pakai tabel itu. Gimana cara pakai tabelnya? Nah, pertama kita lihat dulu nih, si tabelnya ini. Ternyata, ini tuh ada judul-judulnya nih, yang di atas dan di samping kiri. Dan ada uji-ujinya yang di tengah nih. Yang ini nih. Itu nama uji-ujinya kan. Nah, tapi kita harus menentukan dulu, pakai yang mana. Nah, pertama teman-teman, caranya gampang sebenarnya. Bedain aja sesuai step-nya. Jadi yang pertama nih, bedain komparatif dan korelatif. Kalau korelatif kan ini yang kebawah nanti semua. Kalau komparatif ya berarti yang kebawahnya itu semua. Nah, jadi kita tentuin. Dia tuh penelitian komparatif atau korelatif. Nah, bagaimana caranya? Nah, masuklah kita ke tahap satu. Komparatif atau korelatif. Nah, bedanya apa? Nah, ternyata lihat dari variable bebasnya, teman-teman. Kalau komparatif, itu dia biasanya variable bebasnya itu ada dua atau lebih. Sedangkan kalau korelatif, dia itu variable bebasnya biasanya hanya satu. Karena komparatif kan namanya compare, membandingkan kan. Jadi, kita cari mana yang lebih baik. Itu kalau komparatif. Sedangkan kalau yang korelatif, itu kita cari hubungan. Jadi yang tadi, risiko, protektif, ataupun tidak berpengaruh. Nah, di sini lihatnya dari mana? Nah, di sini kita lihatnya dari sini, teman-teman. Nah, jadi kita lihat berapa kelompok variable bebas yang dikasih ke sampelnya. Jadi, jangan lihat dari, oh, ternyata kaptopril, amlodipin. Nah, tapi ternyata yang dikasih tiga kan. Amlodipin, kaptopril, ataupun amlodipin, dan kaptopril. Nah, jadi variable bebasnya ada tiga nih. Lebih dari dua. Atau lebih dari satu, sorry. Berarti dia adalah penelitian komparatif. Nah, kita coret berarti nih korelatifnya. Threat, kita lihatin yang komparatif. Nah, sekarang kita lanjutkan nih ke sebelah kiri. Jadi, ini adalah langkah dua. Menentukan dia skala pengukurannya yang mana. Ini kategorik nominal maksudnya ya. Nah, jadi untuk menentukan itu, kita pakainya adalah skala dari bukan variable bebas, tapi variable terikatnya, yang mau kita ukurnya. Jadi, ada yang namanya numerik. Ini saya singkat aja biar gampang. Ada yang ordinal. Saya namain dina. Ada nominal. Nominal. Nah, kalau di sini kita lihat dari yang mana? Dari sini tentunya. Dia diukur dalam apa skalanya? Oh, ternyata milimeter air raksa. Berarti sudah tentu dia adalah numerik. Nah, berarti kalau di sini kita pakai numerik, sisanya kita nggak usah lihat. Nah, lanjut ke tahap tiga yang di sini. Dia itu berpasangan atau dia jomblo. Nah, baru kita menentukan yang ketiga. Yaitu dia berpasangan atau dia jomblo. Nah, nanti kalau misalkan berpasangan, itu sebenarnya mirip-mirip dengan step satu. Dia yang variable terikatnya lebih dari satu. Sedangkan kalau yang jomblo, berarti variable terikatnya cuma satu jenis. Nah, kita lihat. Di sini di mana? Oh, ya di sini berarti kan? Dia diambil berapa kali? Oh, ternyata ada variable terikat yang pertama. Sama, itu yang ini ya. Yang sebelum dikasih obat. Ada variable terikat yang kedua. Yaitu yang ini. Setelah dikasih obat. Oh, berarti dia berpasangan. Nah, biasanya yang berpasangan ini, dia muncul dalam tiga kategori. Jadi yang satu, biasanya misalkan seringnya di, kalau ada pre-test dan post-test. Itu bisa muncul. Kemudian yang kedua, itu kalau misalkan dia ambil data secara rutin. Jadi misalkan datanya diambil tiap hari dalam satu minggu. Berarti diambil tujuh kali datanya. Kemudian yang terakhir adalah ketika variable terikatnya, itu ada multiple atau jenisnya banyak. Misalkan yang diteliti bukan cuma tekanan darah, tapi ada gula darah juga, ada kolesterol juga, gitu. Nah, di sini kan yang berpasangan. Berarti yaudah, kita nggak usah lihat yang ini. Kita nggak usah... Apa ini? Sebentar ya. Oke, kita nggak usah lihat tidak berpasangan, tapi kita lihat ke yang berpasangan, gitu kan. Nah, kemudian baru step empat. Dua kelompok atau lebih dari dua kelompok. Nah, di sini kita lihat dari variable bebasnya. Jadi yang empat itu akan mirip sama nomor satu. Yaitu adalah jumlah kelompok dari variable bebas. Yaitu bisa dua kelompok, bisa lebih dari dua kelompok. Nah, kita lihatnya sama kayak nomor satu di sini, kan. Nah, kita lihat bahwa ternyata ada tiga kelompok nih. Berarti dia yang lebih dari dua kelompok. Nah, di sini berarti kita nggak lihat yang ini, kita lihat yang ini. Nah, masuk deh ternyata repeated anova nih. Tapi apakah benar kita pakai yang ini? Nah, baru muncullah step kelima. Yaitu panah kecil ini. Nah, panah kecil ini maksudnya apa? Nah, kita akan masuk ke uji normalitas. Uji normalitas itu adalah menilai sebaran datanya. Gampangnya, pokoknya data itu tersebarnya gimana? Nah, kalau misalnya dia persebarannya nih ada puncaknya cuma satu atau P-nya lebih atau sama dengan 0,05, namanya distribusi normal. Jadi, kita bisa mengambil kesimpulan kira-kira kalau di rata-rata ya berarti ada di tengah sini, kan. Nah, ada lagi yang namanya distribusi tidak normal. Itu yang puncaknya banyak. Jadi, kalau kita disuruh ngasih tahu, ngambil kesimpulan gitu rata-rata yang mana, kita nggak tahu mau pakai puncak yang mana, gitu kan. Itu disebutnya distribusi tidak normal. Nah, kalau distribusinya nggak normal, kalau P-nya di bawah 0,05, maka variable numerik itu akan dianggap sebagai variable ordinal. Jadi, ini kan nomornya misalnya semuanya. Ini akan dianggap satu kategori, satu kategori, satu kategori. Jadi, kayak ringan sedang berat, gitu. Makanya, kalau misalkan di tabel tadi, ada panahnya itu khusus yang numerik. Nah, ini jenis ujinya kalau untuk normalitas, bisa Kolmogorov-Smirnov, bisa Safiro-Will. Nah, di sini kita lihat ya. Kita kembali lagi ke sini. Kemudian kita melihat yang kelima tadi kan. Itu adalah dia distribusinya normal atau tidak normal. Normal itu kalau misalkan P-nya lebih atau sama dengan 0,05. Sedangkan kalau abnormal, itu yang P-nya kurang dari 0,05. Nah, kalau yang normal, apa yang kita lakukan? Kita diam saja. Nah, kalau misalkan yang abnormal, khusus untuk numerik, itu harus ikut panah. Oke, gitu ya. Nah, di sini kita lihat nih, nomor step 5, kita lihat dari yang ini. Ternyata 0,025. Berarti dia di bawah 0,05 dong. Berarti dia abnormal, ya kan? Nah, karena dia abnormal, berarti ikut panah. Di sini kita ikut panah. Berarti jawabannya adalah yang terakhir, Friedman. Berarti kita bisa mengetahui bahwa, oke, berarti uji yang dipakai di sini adalah uji Friedman. Friedman. Gitu. Nah, teman-teman nanti akan belajar untuk bisa melakukan ini dengan cepat. Tapi kan muncul masalah baru. Lah, kalau gitu harus hafal dong dengan semua yang ada di tabel ini. Nah, Medico ini udah ngasih katak kunci sebenarnya, biar cepatnya jalan keledai, gitu, yang ada di bawah ini. Ini buat yang nomin, untuk yang komparatif, ini buat yang korelatif. Tapi menurut saya ini semua terlalu panjang. Dan teman-teman susah ngefalinnya. Makanya saya bikin jalan keledai sendiri, biar teman-teman lebih mudah. Dan jalan keledai itu akan terdiri dari lima klausa. Lima frasa nih. Nah, jadi yang pertama, itu ada dua nuri, sama dengan T. Nah, maksudnya apa? Jadi, dua itu dua kelompok. Nuri itu adalah numerik. T, dia itu hasilnya pasti uji T. Baik berpasangan maupun tidak berpasangan, ya nanti tergantung dia datanya berpasangan atau tidak. Terus ada lagi, lebih dari dua nuri, sama dengan anova. Nah, sama kayak T. Jadi, kalau lebih dari kelompok dan nuri, pasti dia anova nih. Mau repeat it, mau one way, tergantung berpasangan atau tidak. Kemudian selanjutnya, Dina, sama dengan McWhorf. Nah, ini paling lucu nih. McWhorf itu apa? Man Whitney, Kruskal Wallis, Wilcoxen, Friedman. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah nominal. itu dia adalah Chianida. Jadi, CN. CN-nya untuk Chi-square. N-nya untuk McNamara. Jadi, CN. Sedangkan yang terakhir adalah Kore. Kore ini jelas untuk korelatif. Dia kata cepatnya adalah pasal. P, S, L. Pearson, Spearman, Lambda. Teman-teman tinggal ingat-ingat aja susunan dari si judul-judulnya ini. Jadi kayak numerik, ordinal, kategorik. Atau ini tidak berpasangan dulu, baru bedain dua sampai, dua dan lebih dari dua kelompok. Kalau misalnya sudah paham, udah kira-kira bisa lah. Pakai ini untuk mengingat si struktur dari tabelnya. Untuk memastikan saja nih, biar teman-teman benar-benar ingat. Jadi, saya mau teman-teman bantu saya untuk melengkapi di sini. Jadi, ini yoga logic ya. Tadi kan medikologik. Tapi saya bikin jadi yoga logic. Oke. Jadi, ada lima ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Pertama, dua nuri sama dengan. Silahkan dijawab di kolom chat. T. Oke, mantap. Sip. Lanjut. Lebih dari dua nuri sama dengan. Oke, mantap. Anova, betul. Selanjutnya. Dina sama dengan. McWolf. Mantap. Lanjutnya ya. Nomi sama dengan. Cianida. Terakhir. Kore sama dengan. Mantap. Oke, teman-teman. Sudah cepat semua ya. Jadi, bisa digunakan ini untuk memperkirakan nanti tabelnya seperti apa. Oke. Kita balik lagi ke PPT. Soal selanjutnya, silahkan dijawab, teman-teman. Ini yang langkah tadi memang harus dilakukan dengan cepat dan nanti teman-teman bisa menentukan pakai uji yang Kalau-zahe.